Senyuman Dewa Pedang seri 10 dari 10 pendekar alis jilid 4 Bagian 4 Memang perasaan semacam ini biasanya mulai tumbuh ketika seorang gadis berusia tahun, sampai usia tahun merupakan satu periode dan hingga usia tahun merupakan periode berikut, lalu sampai umur tahun terhitung satu periode lagi, Bila sudah mencapai usia tahun, maka saat itu bisa dianggap merupakan akhir dari seluruh periode yang ada Bila periode-periode itu mesti dilewatkan tanpa didampingi seorang pria yang dapat menyenangkan hati, berada pada periode manapun bagi seorang perempuan merupakan saat yang paling hampa, tawar dan paling menderita Perasaan perempuan memang susah diraba, ibarat meraba sebatang jarum di dasar samudera, bukan kaum lelaki saja yang beranggapan begitu, kaum perempuan sendiri pun memiliki care pandang yang sama Kiong Peng tidak menyangkap pikiran semacam itu dapat muncul di saat ia berada dalam kondisi seperti ini, ia mengharapkan sebuah impian yang tak pernah dirasakan Menanti tersadar kembali dari lamunannya, dilihatnya Xiao Hang sedang menatapnya dengan pandangan aneh Tiba-tiba ia merasa pipinya panas lantaran jengah Xiao Hang sedang tertawa, senyumannya cabul, pipi Kiong Peng semakin panas, debar jantungnya bertambah cepat Jangan-jangan orang jahat ini telah mengetahui apa yang sedang ia pikirkan? Sebetulnya apa yang hendak dilakukan orang jahat ini terhadapnya Nona Kiong Bila kau anggap aku akan melakukan perbuatan yang tidak sopan, maka kau keliru besar Percayalah kepadaku, aku adalah orang yang mengerti aturan dan sopan santun Sebetulnya Kiong Peng sudah mengambil keputusan tak akan bicara lagi dengan orang jahat ini, namun ia justru tak tahan Jika kau tahu aturan dan sopan santun, kenapa menculiku tempat itu merupakan sebuah tempat yang indah dan nyaman, tak kelihatan manusia, cahaya pun sangat redut Bila seorang lelaki ingin berbuat tak senonoh terhadap seorang perempuan, tempat ini sangat cocok Dalam keadaan seperti ini, perempuan sehebat apapun pasti akan ketakutan Selain takut, akan terasa pula perasaan gembira, terangsang dan menegangkan Hanya seorang lelaki yang amat memahami perempuan yang dapat merasakan betapa menarik dan nyamannya suasana ini Oleh karena itu kembali siyao hang tertawa Nona Kiong, ketika pertama kali melihatmu, terus terang aku tidak merasakan apa-apa Namun setiap kali aku memandangmu, setiap kali pula perasaan yang timbul selalu berbeda Makin banyak memandangmu, aku merasa kau semakin menawan Aku percaya, pandangan Liu Xian Seng pasti sama seperti pandanganku Liu Xian Seng? Siapa dia sekarang? Liu Xian Seng memang hanya sesosok mayat, orang yang telah mati Tapi sewaktu hidup dulu, ia adalah seorang yang luar biasa Luar biasa bagaimana paling tidak ia tak berakal mati di dalam lorong gelap dengan sekali tusukan yang datang dari depan Kecuali pelakunya adalah orang yang dicintainya Bahkan sedemikian besar cintanya sampai batu kemala yang selalu digembolnya dihadiahkan kepadanya Maksudmu dia seorang perempuan betul, kau maksudkan aku ya, batu kemala yang kau maksud Apakah batu kemala yang tadi terjatuh dari sakuku? Xiao Hang menghela nafas panjang Nona Kiong, bukan aku mengumpakmu Terus terang kau lebih cerdas dari yang kubayangkan semula Kiong pengikut menghela nafas Liu Xiaoya, bukannya aku mengumpakmu Ternyata kau jauh lebih bodoh dari yang kubayangkan Napsu, cinta dan birahim memang mudah lenyap dan dingin Apalagi kalau datangnya terlalu cepat, perginya pun amat cepat Nada suara maupun sikap Kiong pengberubah amat dingin Kaku tapi lebih tenang Aku tahu Liu Xian Seng yang kau maksud adalah Liu Ji Kong Tentu kau mengira aku memperoleh batu kemala itu darinya Hubunganku dengannya tentu sangat akrab, sangat mesra Lantaran itu ia tidak was-was terhadapku Maka aku punya kesempatan untuk membunuhnya Kemudian ia berpaling ke arah Xiaohong Tanyanya, apakah kau berpendapat begitu benar oleh karena itu kau culik aku? Kau memang lelaki tolol Oyea kalau aku yang membunuh Liu Ji Kong Kenapa batu kemala itu mestiku gembul? Memangnya aku tidak khawatir suatu hari nanti Kau tahu akulah pembunuh sahabatmu itu Xiaohong terbungkam dan tak mampu menjawab Apalah yang dikatakan Kiong Peng bukannya tanpa dasar? Kenyataan batu kemala yang selalu digembol Liu Ji Kong saat ini berada di sakunya Baiklah, aku memang tolol, tapi bersediakah memberitahu padaku Kenapa batu kemala itu bisa lari dari sakuli uji kong ke sakumu lagi-lagi kau keliru? Mana mungkin batu kemala itu bisa lari? Kata Kiong Peng menirukan logat Xiaohong Xiaohong tertawa getir Tentu batu kemala tak bisa lari Tapi kenapa bisa berada di tubuhmu? Tentu saja ada alasannya Alasan apa batu kemala itu tak mungkin lari sendiri? Tak mungkin aku mencurinya? Dari mana aku mendapatkannya? Mestinya kau paham Asal mau berpikir Kau pasti mengerti Oye Adisaku seorang perempuan yang menawan hati sering ditemukan benda-benda yang tak jelas asal-usulnya Tahukah kau kenapa bisa begitu Kiong Peng segera menjawab sendiri? Karena ada banyak lelaki Biarpun ia rudin dan pelit Jika disuruh mentraktir Ia akan berteriak seperti nyawanya mau dicabut Tapi begitu bersuap perempuan yang disukai Biarpun perempuan itu menghendaki nyawanya Dengan suka hati ia akan memberikannya Aku mengerti Kau tentu mendapatkan batu kemala itu lantaran diberi Seorang lelaki memberi hadiah seorang perempuan Hal ini adalah sangat lumrah Aku bersedia menerima pemberiannya saja Sudah cukup membuatnya girang setengah mati Betul Tepat sekali Di dunia ini memang banyak lelaki yang suka berbuat begitu Yang ingin ku tahu adalah lelaki mana yang telah menghadiahkan batu kemala itu kepadamu Kau tak berakal tahu Kenapa sebab aku tak ingin memberitahu kepadamu Siowhang tidak jengkel atau mendongkol Bahkan ingin marah pun tidak Aku paham Kau tak ingin memberitahu karena kau tidak bersedia Bahkan merasa tak senang Bukan benar Jika ada seorang perempuan menolak permintaan seorang lelaki Si lelaki pasti akan melototkan matu dan memandangnya dengan gusar Kuncinya hanya rasa senang Jika seorang perempuan tak senang melakukan sesuatu Jangan harap ada yang bisa memaksanya melakukan secara sukarlah Kau keliru Justru lantaran di dunia terdapat perempuan yang tidak pakai aturan dan mau cari menang sendiri Maka muncul lelaki yang ahli menghadapi perempuan macam ini Setelah tertawa mengejek Terusnya sembari menunjuk hidung sendiri Aku termasuk lelaki jenis ini kau Kiong Peng tertawa dingin Apa yang bisa kau lakukan terhadapku Tentu aku pun tak bisa berbuat apa-apa Paling tidak aku masih bisa mencopot celanamu dan menonton kemulusan pahamu Sebenarnya Kier ini terlalu kuno Cenderung pelecehan Tapi justru paling manjur untuk menghadapi perempuan macam itu Berubah hebat para Sikiong Peng Ia berusaha menenangkan hatinya dan berlagak wajar Katanya Kau tak usah main gertak Aku tak bakal takut Oye akau terhitung lelaki bergensi Mana berani berbuat begitu Lah menggunakan kata-kata untuk mengendalikan tingkah laku Siow Hong Apa salahnya berbuat begitu? Bilakah seorang tabib dan ingin memeriksa luka pada paha pasien perempuan Memangnya kau tidak membantunya melepaskan celananya Lebih dulu jawaban ini sudah jelas dan tak bisa dibantah lagi Hampir saja membuatnya semaput Begitu pula dengan aku Lanjut Siow Hong Tapi, kau toh bukan tabib Sedang pahaku tidak terluka Kenapa kau memaksa melihat pahaku sambil menghela nafas dan tersenyum Siow Hong menjeleng berulang kali Seperti baru saja mendengar ada bocah bertanya yang kelewat ke kanak-kanakan Tadi tak pernah ku bilang harus seorang tabib baru boleh memeriksa paha orang Tentu saja tak pernah berkata begitu Kau mesti mengerti Bila lelaki ingin melihat paha seorang perempuan Ia tak butuh alasan apapun Dengan riang Siow Hong melanjutkan Aku bukan seorang lelaki yang tidak pakai aturan Kiong pengyaris gila saking jengkel dan dongkolnya Sambil menggigit bibir ia mengamati pemuda itu Akhirnya tak tahan tanyanya lagi Baik, lalu apa alasanmu berbuat begitu Tiba-tiba sikap serta para Siow Hong berubah amat keren dan serius Ujarnya, karena aku harus menemukan pembunuh Liu Ji Kong Hingga kini aku baru berhasil menemukan dua petunjuk Batu Kemala merupakan satu di antaranya Sedang petunjuk lain adalah sepasang paha perempuan yang putih dan kenyal Gara-gara urusan ini Kemarin aku nyaris mati satu kali Mati di tangan seorang perempuan yang menyamar hingga tak nampak wajah aslinya Namun secara tak sengaja aku telah melihat pahanya Masakah kau bisa mengenali kembali sepasang paha itu tentu saja bisa Paha seperti itu tak bakal dilupakan lelaki manapun yang pernah melihatnya Terutama lelaki berpengalaman seperti aku Sepasang matanya kembali menjelajahi sepasang paha Kiong Peng Seakan sepasang paha itu sudah berada dalam keadaan bugil Lantaran kau enggan menyebut asal lusul batu kemala itu Maka aku harus memeriksa pahamu Jika tak diperbolehkan mencopot celanamu Dari mana aku bisa melihat pahamu Kiong Peng tidak bicara lagi Sekarang ia baru paham Siau Hang yang tampak seperti orang sinting ini Bukan lelaki hidung belang yang seks maniak Juga bukan sedang bergurau Ia sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang menyangkut nyawa seseorang Yang juga adalah sahabatnya Lelaki macam Siau Hang Jika berhasil memegang setitik petunjuk Ia tak berakal melepaskan petunjuk itu begitu saja Ia mengamati terus perubahan mimik Kiong Peng Kemudian ujarnya Bila kau sudah memahami maksudku Maka semestinya kau pun tahu celanamu tetap harus dicopot Ternyata Kiong Peng tidak marah Katanya, benar, aku memahami maksudmu Seandainya kau bukan liuk Siau Hang Mungkin sedari tadi celanaku sudah dicopot Siau Hang tetegun Seakan tidak percaya perkataan itu keluar dari mulut perempuan ini Tentu saja Kiong Peng pun dapat melihat perubahan mimikmu ke lawan Tak tahan tegurnya Kenapa kau mengamati aku seperti itu? Karena aku tidak menyangka kau adalah perempuan yang sangat tahu aturan Kiong Peng tertawa Tidak semua perempuan tahu aturan Katanya, selama kau bicara dengan alasan yang jelas Aku pasti akan menerima dengan ikhlas Bagus, bagus sekali Siau Hang memang patut kelembira berjumpa perempuan yang pakai aturan Hal ini merupakan kejadian yang patut digirangkan Bila kau bersedia membantuku hingga pembunuh Li Uji Kong tertangkap Aku pasti akan berterima kasih kepadamu Aku tahu, dari mana kau dapatkan batu kemala itu Aku tak ingin memberitahu padamu Juga tak bisa memberitahukan kepadamu Mimpi pun ia tak menyangka jawaban Kiong Peng sama seperti jawabannya tadi Hi, bukankah kau sudah berjanji akan membantuku teriak Siau Hang mencak-mencak Betul, kan sudah ku katakan dan pasti akan ku lakukan Dengan nada suara semerdu Kiong Cunya tadi Kiong Peng berkata lembut Rasanya sekarang terpaksa akan ku biarkan kau mencopot celanaku Kembali Siau Hang tertegun Tiba-tiba ia sadar Gadis yang berada di hadapannya sekarang sudah bukan gadis yang tadi Dalam waktu singkat Ia seakan telah berubah beberapa kali Kadang berubah agak binal Sangat pakai aturan Seperti nenek tua Dan kadang seperti seekor rese kecil yang licin dan licik Ketika Siau Hang memandangnya untuk pertama kali tadi Rasanya gadis ini sama sekali tak punya daya tarik Kelebihan gadis ini adalah bagaimana mempermainkan seorang lelaki Sehingga lelaki yang bertemu dengannya pasti akan berusaha melarikan diri secepatnya Tapi Siau Hang berbeda Bila ada perempuan semacam itu dapat memaksa lelaki seperti Lyok Siau Hang menaruh kesan berbeda terhadapnya Perempuan begini sungguh menakutkan Perempuan ini memang beda dibanding perempuan Iain Perbedaannya bukan hanya dalam satu hal Dengan nada seakan menyayangkan kemampuan Siau Hang Kembali Kiong Peng berkata Lyok Siau Hang, aku tahu semenjak 10 tahun lalu Kau sudah tersohor di kolong langit Selain hebat ginkang dan kemampuan kedua jari tanganmu menjepit Dalam hal perempuan pun namamu amat tersohor Setelah berhenti sejenak Kembali lanjutnya sambil menghela nafas panjang Setiap orang beranggapankah sangat memahami perempuan Tapi sekarang aku tahu sampai di mana tingkat pemahamanmu atas perempuan Ternyata kau tak jauh beda dengan lelaki pada umumnya Alis Siau Hang menegang kaku Ia sewot setengah mati Selama hidup belum pernah ia mendengar ada perempuan berani bicara begitu di hadapannya Kiong Peng berkata lebih lanjut Aku yakin kau pasti tak puas Mana mungkin liuk Siau Hang yang sudah berpengalaman bisa tidak memahami perempuan Tiba-tiba nada suaranya berubah amat simpati Terus terangku katakan Kau sama sekali tidak memahami perasaan perempuan Aku tidak bohong Kalau tidak Masa kau tetap akan melakukan perbuatan semacam itu terhadapku Apa yang kulakukan terhadapmu tanya Siau Hang Ketika aku enggan bicara, ternyata kau gunakan berbagai muslihat untuk membuat aku percaya bahwa kau akan mencopot celanaku Aku orang yang sangat tahu aturan, kau pun begitu, ya, sahut Siau Hang seolah tak sadar Itulah sebabnya sekarang aku rela kau mencopot celanaku Eh, kelihatannya kau malah seperti lupa hal ini meniru gaya Siau Hang Kiong Pang tersenyum, menghela nafas dan menggeleng kepala sambil berkata Lalu apa maksudmu berbuat begitu? Pernahkah kau berpikir, bagi seorang perempuan perbuatan ini merupakan kejadian yang menyakitkan hati Sebuah pelecehan yang amat menghina Ucapan itu memang benar dan beralasan Lelaki manapun tak bisa membantah Yang seharusnya dikerjakan ternyata tidak dilakukan Yang tidak seharusnya dilakukan justru telah dikerjakan Sebenarnya apa yang terjadi? Bila seorang perempuan mengucapkan kata-kata semacam itu di hadapan lelaki Ibarat mukanya ditempeleng dengan keras Mulkas Yau Hang bukan saja tidak mirip orang yang baru kena tampar Malah ia memperlihatkan wajah yang sangat gembira Terima kasih banyak, kau sangat menarik Sudah sepantasnya aku berterima kasih kepadamu Kiong pengkembali dibuat kebingungan oleh sikapnya yang aneh itu Tak tahan ia bertanya, apa-apaan kau? Apa maksudmu? Kenapa berterima kasih kepadaku sebab kau memberi dorongan Kepadaku memberi dorongan? Dorongan apa mendorong aku agar secepatnya melepas celanamu Dan menolong pahamu terbebas dari kurungan? Perkataan busuk apa lagi ini? Padahal maksud perkataan itu sudah sangat jelas Setiap orang pasti paham Paling tidak perkataan itu jauh lebih sopan Daripada aku segera akan melepas celanamu Untuk mengubah ucapan tidak senonoh menjadi perkataan yang lebih berbudaya Memang dibutuhkan pengetahuan yang hebat dan kemampuan yang luar biasa Memang mustahil bagiku melakukan perbuatan ini Bukankah kau sendiri pun mengakui bahwa aku suka gengsi? Berhubung kau berulang kali memberi dorongan dan menambah semangatku Tentu saja keadaan pun berbeda Tangannya mulai melakukan gerakan untuk melaksanakan hal yang berbeda itu Dalam keadaan berbeda, setiap perempuan akan merasakan sedikit perbedaan itu Mungkin bukan hanya satu perbedaan Dalam situasi semacam ini, kejadian apapun bisa terjadi Semua perbuatan yang terpikir, setiap saat bisa terjadi di situ Kejadian macam apa yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini? Dapat dipastikan peristiwa yang terjadi adalah kejadian yang merangsang, menegangkan dan menghebohkan Tapi apa yang akan dilakukan Xiao Hong dan Kiong Peng dalam situasi seperti ini? Bagi mereka, berada dimanapun tetap sama saja keadaannya Karena mereka tetap bisa melakukan perbuatan yang sama Karena tempat memang bukan faktor penting Yang penting mereka melakukan apa? Bagaimana akhirnya? Mereka tidak melakukan apa-apa, Xiao Hong hanya sempat nyentuh ikat pinggang Kiong Peng, lalu tak dapat melakukan apa-apa lagi Sebab pada saat bersamaan ia mendengar ada orang berkata di pintu Dia tak dapat memberitahukan siapa yang telah menghadiahkan batu kemala itu kepadanya Karena akulah yang telah menghadiahkan benda itu kepadanya Siapa kau aku percaya sekarang kau sudah tahu siapa aku? Sekalipun kau belum melihat wajahku, semestinya sudah mendengar suaraku Bukan Xiao Hong tak bisa menyangkal, ia memang sudah mendengar suara orang itu Suara orang itu halus, lembut dan anggun Lelaki manapun yang pernah mendengar suara itu pasti takkan bisa melupakannya Persis seperti lelaki yang tak dapat melupakan sepasang paha mulus, halus, panjang dan kenyal yang pernah dilihatnya Orang yang telah menyerahkan batu kemala Li Uji Kong kepada Kiong Peng tak lain selir Raja Muda yang dikucilkan itu Tentu saja Kiong Chu hanya sebuah sebutan Mana ada Kiong, istana, disini? Istana seperti apa yang bisa didirikan di tempat gersang di mana burung pun tak bisa bertelur? Tak ada istana, mana ada pemilik istana? Mana ada Kiong Chu? Tapi selir Raja Muda adalah sebuah kenyataan Hubungan rahasia apakah yang sebenarnya telah terjalin antara selir Raja Muda dengan Li Uji Kong yang asal lusul serta jejaknya serba misterius itu? Bila mereka punya hubungan, dari mana datangnya hubungan itu? Tak seorang pun mengetahui jawaban pertanyaan ini Paling tidak bagi si Loh Hong, ia telah mengetahui satu hal Sampai mati Kiong Peng tetapenggan mengatakan asal lusul batu kemala itu Tak lain karena ia ingin melindungi Kiong Chu-nya Dia tak ingin Kiong Chu-nya terseret dalam kasus pembunuhan ini Tentu saja di antara kedua orang perempuan ini pasti mempunyai hubungan yang luar biasa Hubungan istimewa ini seperti apa? Bukan saja si Loh Hong tak berakal bertanya, dipikir pun tidak Orang yang selalu ingin membongkar dan mengetahui rahasia orang lain Ibarat seekor anjing yang gemar makan tahi Siapapun tak tahu siapa yang senang mengetahui rahasia orang Sama seperti tak ada yang tahu anjing mana yang suka makan tahi Manusia dan anjing macam ini merupakan makhluk yang paling dibenci si Loh Hong Itulah sebabnya ia bertanya, sebenarnya dari mana datangnya batu kemala itu Ia hanya mengajukan pertanyaan ini Karena pertanyaan itu merupakan kunci utama untuk mengungkap kasus pembunuhan ini Kiong Su-so tidak keberatan menjawab pertanyaan itu Hanya saja jawabannya jauh di luar dugaan si Loh Hong Jawaban Kiong Su-so ternyata sama seperti jawaban Kiong Peng tadi Dalam saku seorang perempuan memang selalu ditemukan barang yang tak jelas asal-usulnya Tentu saja barang-barang itu kebanyakan adalah hadiah dari lelaki Sama seperti Kiong Peng Kembali ia menegas, lelaki memberi hadiah kepada perempuan Kejadian yang sangat lumrah Bukankah lelaki macam kau pun kadangkala memberi hadiah juga kepada kaum perempuan Siaw Hang tertawa getir Tentu saja ia pernah memberi hadiah Bahkan sering, apapun dihadiahkan Hanya semacam barang yang tak pernah diberikan kepada orang lain Barang yang diperoleh dari orang mati tak pernah diberikan kepada orang lain Apalagi jika orang itu tewas di tangannya Kalau barang semacam ini diberikan kepada seorang perempuan yang menarik Bukan saja tak sopan, bahkan sangat memalukan Bila kau berikan barang itu kepada seorang perempuan yang membosankan dan kau benci Maka perbuatan itu benar-benar sangat godok Berapa banyak perempuan yang pandai menyimpan rahasia Setiap lelaki yang berpengalaman tentu paham akan hal ini Orang Ang mampu membunuh Li Uji Kong tentulah bukan perempuan yang tak punya pengalaman Bila batu kemala itu bukan pemberiannya Berarti Kiong Soso sedang berbohong Teori itu sebetulnya sangat sederhana Segampang satu tambah satu adalah dua Siaw Hang sangat jarang membongkar kebohongan seorang perempuan Tapi hari ini ia ingin sekali melanggar kebiasaan itu Walau sekali ini saja Padahal sekalipun tidak kau tanya Sudah menjadi kewajibanku memberitahu kapadamu Batu kemala ini pemberian Li Uji Kong untukku Oya begitu tiba di sini Ia langsung mengetahui asal-usulku Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunku Maka ia memberi sedikit hadiah untukku Dan aku pun mengundangnya minum arak Kata-kata Kiong Soso ini telah menyumpal mulut Siaw Hang Sehingga tak sanggup bicara Kiong Soso melemparkan sekulung senyuman manis ke arah Siaw Hang Lalu katanya pula Biasanya orang yang datang kemari untuk pertama kalinya selalu membawa sedikit hadiah untukku Tak ada pengecualian Siaw Hang tak mampu bicara Wajahnya merah padam Ia tak memberi hadiah Malah makan gratis dan melarikan anggota keluarga cuor rumah Jangan kan Lio Siaw Hang Orang yang paling tebal mukanya di jagad ini pun pasti akan rikuh Untung ada orang membantunya lolos dari kesulitan Kiong Peng seakan sedang membantunya bicara Tapi belum sempat Gadis itu buka mulut Mendadak dari luar jendela meluncur puluhan titik cahaya terang Tenaga serangan Sasaran dan sudut ancaman berbeda Mengancam puluhan tempat mematikan di tubuhnya Cahaya maupun bentuk senjata rahasia itu pun bermacam-macam Keadaan yang dialaminya saat ini persis seperti saat berada di toko penjual peti mati milik si Butatio Hanya kali ini keadaan Kiong Peng jauh lebih berbahaya Ia sudah dicengkeram orang Untuk bergerak pun tak mampu Kiong Peng tahu Tak mungkin Siaw Hang membiarkannya mati Namun ia tak mengerti Dengan care apa pemuda itu akan menyelamatkan jiwanya Ia hanya merasa ada serangkum angin tajam dan kuat menggulung lewat di sisinya Seakan sebuah senjata lembek yang aneh dengan membawa deru angin meluncur lewat Benda itu belum pernah dilihatnya Namun sangat berguna Ada berbagai jenis senjata tajam yang menembus masuk lewat jendela tergulung deru angin tajam itu Bahkan terpukul hancur oleh senjata lembek yang aneh itu Sisanya menyambar ke arah Siaw Hang Tapi dengan kedua jari seolah sedang menjepit lalat Tau-tau senjata rahasia itu sudah jatuh ke tangannya Menyusul Siaw Hang menjengek sambil tertawa dingin Besi rongsok semacam ini juga dibuat mainan Kiong Peng hanya diam Kau tahu siapa yang membokong tau sedikit Apakah orang yang membokong si buta Tio kemungkinan begitu Bukankah kau sedang mencari jejak mereka? Sekarang telah muncul lagi Kenapa tidak kau kejar? Pertanyaan Kiong Peng ini memang masuk akal dan lumrah Siaw Hang hanya menjawab hambar Biarpun ku kejar juga tak bakal tertangkap Jawaban yang bagus Tapi seakan bukan keluar dari mulut Siaw Hang Ia memang bukan manusia seperti ini Jelas tak mungkin dilakukan Tapi tetap nekat melakukannya Entah sudah berapa kali ia berbuat seperti ini Tak ada alasan yang dapat mencegahnya? Kiong Peng tidak mendesak Tiba-tiba matanya melotot dan serunya Apa? Apa yang kau pegang? Ia sangat mengenal benda yang berada di genggaman pemuda itu Mana mungkin ada perempuan yang tidak mengenali tali ikat pinggang sendiri? Siaw Hang seperti mendadak berubah jadi orang tolol Seakan belum paham maksudnya Malah katanya santai Ikat pinggang ini yang kau maksud? Ya, baru saja aku ambil dari pinggangmu Kini ganti Kiong Peng yang tiba-tiba berubah jadi orang tolol Ia tidak menyangka senjata lemek yang dipakai memukul jatuh senjata rahasia itu Tak lain adalah ikat pinggangnya Tak kuasa lagi wajahnya jadi merah padam Para Siaw Hang lamat-lamat kelihatan bersembuh merah juga Bagaimanapun ikat pinggang itu memang ia yang lolos dari tubuh si gadis Mendadak terdengar Kiong Peng menjerit tertahan Tiba-tiba ia sadar Dalam ruangan itu sudah berkurang satu orang Mana Kiong curasanya ia sudah pergi Kapan perginya tadi Kapan tadi Sewaktu Siaw Hang memandang ikat pinggang dalam genggamannya Biarpun jawaban itu tak jelas Tapi yang dimaksud adalah saat ia melepas ikat pinggang gadis itu Yakni di saat mati hidup Kiong Peng di ujung tanduk Kau melihat sendiri ketika ia pergi Eh kenapa ia pergi dari mana aku tahu Kiong Peng menghela nafas panjang Tentu saja kau tidak tahu Tapi aku malah tahu Ia memandang Siaw Hang sekejap Sinar matanya sangat lembut dan penuh kehangatan Sebenarnya apa yang telah diketahui Kiong Peng Kiong Peng bukan saja tidak goblok Ia justru sangat pintar Apa yang ia ketahui ternyata jauh lebih banyak Daripada apa yang dibayangkan Siaw Hang semula Kau sengaja tidak mengejar pembokong itu Lantaran kau ingin melindungi aku Bukan saja takut mereka turun tangan sekali lagi Bahkan khawatir orang lain akan mencelakai aku Orang lain? Siapa tentu saja Kiong Soso Yang selama ini bersikap sangat baik kepada aku Mana mungkin ia mencelakaimu kembali Kiong Peng menghela nafas panjang Semestinya kau sudah tahu Siaw Hang tidak menyangkal Ia hanya diam saja Sebenarnya aku sendiri tak yakin ia akan mencelakai aku Tapi sekarang kata Kiong Peng pula dengan tersenyum getir Sekarang aku malah mulai curiga Jangan-jangan orang yang membokongku tadi punya hubungan khusus dengannya Bahkan kemungkinan besar mereka adalah pembunuh bayaran yang ia beli Apa alasannya membunuhmu? Ada apa akulah satu-satunya orang yang tahu siapa yang telah menghadiahkan batu kemala itu kepadanya Oleh sebab itu ia hendak membunuhku Untuk membungkam mulutku selamanya Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia Inilah salah satu alasan paling kuat kenapa orang membunuh Kalau toh ia sudah tahu batu kemala itu kemungkinan besar akan menjadi petunjuk penting dalam mengungkap pembunuhan ini Kenapa ia tetap menghadiahkannya kepadamu Pertama, waktu itu ia tidak menyangka ada orang akan mengusut kasus pembunuhan ini Terlebih tak mengira kalau yang datang adalah kau Setelah menarik napas Lanjutnya, kedua Karena ia tahu batu kemala yang diperoleh dari jenazah adalah benda yang tidak bagus Kebetulan ia melihat aku amat senang ketika melihat benda itu Maka ia pun menghadiahkan benda itu kepadaku Bukan saja ia tahu asal-usul batu kemala itu Bahkan bisa jadi mempunyai hubungan dengan pembunuh Liu Ji Kong Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi Bagaimana batu kemala itu bisa muncul di tempat ini? Penyelidikan telah berkembang Tak mungkin batu kemala itu diberikan sendiri oleh Liu Ji Kong Karena sampai mati pun ia tetap menggembol batu kemala itu Lantas siapa yang menghadiahkan batu kemala itu padanya sah toahu Oh siapapun tak ada yang menyangka Kim Jitli yang adalah orang jujur Untuk kedua kalinya Xiao Hang telah membuktikan bahwa apa yang ia katakan adalah sejujurnya Dari sekian banyak berguna sah lopan Ternyata tak satu pun yang berguna Kalau tidak, bukan satu pekerjaan muda bagi Xiao Hang untuk menyusup ke dalam kamar tidur sah lopan Sekarang ia dapat masuk dengan leluasa Seakan memasuki suatu daerah yang tak berpenghuni Andai kata ia mau tidur di ranjang sah lopan pun rasanya bukan satu perbuatan yang sulit baginya Akan tetapi Xiao Hang adalah seorang kuncu sejati Tidak mungkin ia melakukan hal-hal yang tidak sopan Paling tidak ia harus mengetuk pintu lebih dahulu sebelum masuk ke kamar tidur pribadi seseorang Apalagi dari dalam kamar terdengar dengus nafas orang lain Denggus nafas seorang perempuan Bagi Xiao Hang, dengus nafas semacam ini sudah tak asing lagi Bagi pria macam sah lopan Memang sudah sepantasnya jika dalam kamar tidurnya terdengar dengus nafas perempuan Katau tidak ada malah aneh Xiao Hang menunggu di depan kamar Menunggu sampai dengus nafas dalam kamar itu berhenti Kemudian baru ia mengetuk pintu Baru dua ketukan, sumpah serapah sudah keluar dari mulut sah lopan Enyah dari sini, siapapun dan apapun tujuan kedatangan renung Lebih baik cepat menggelinding pergi sebelum aku korek keluar Kedua kuning telur mu Xiao Hang tidak menggelinding pergi Ia tetap mengetuk pintu Pintu kamar mendadak dibuka Tau-tau sah lopan yang telanjang bulat sudah muncul dari balik pintu Bayangkan bagaimana mimik wajahnya ketika itu Xiao Hang tak ingin berpikir, juga tak ingin membayangkan Dengan sikap sopan dia membungkukan badan memberi hormat dan tersenyum ramah Maaf, kedatanganku secara tak sengaja telah mengusik kesenanganmu Keadaan sah lopan waktu itu persis seorang yang mulutnya bijejali tahi anjing Biarpun ingin disemburkan ke wajah Xiao Hang Namun tak berani Maaf, aku bukan telur ayam Juga bukan telur bebek Maka tak memiliki kuning telur yang dapat kau korek Aku khusus kemari karena ada persoalan yang ingin ku tanyakan padamu Soal apa akhirnya sah lopan buka mulut Xiao Hang menjulurkan tangan Di antara kedua jarinya terjepit seutas tali merah Di ujungnya tergantung batu kemala dari batu pualam yang indah warna dan bentuknya Sebelum ini, pernahkah kau melihat benda ini tanpa pikir sah lopan langsung menjawab Tentu saja pernah kulihat Bahkan akulah yang memberikan benda itu pada Kiong Chu Xiao Hang melengat, termangu dibuatnya Bagainya hal ini merupakan petunjuk yang sangat penting Karena menyangkut sebuah kasus pembunuhan yang penuh misteri Sama sekali tak denyana sah lopan menjawab dengan enteng Bahkan tidak nampak kaget, terkejut apalagi gugup Rasa gugup dan kaget memang tak nampak Namun api amarah mulai berkobar Hanya untuk bertanya hal ini saja kau berani menyelonong masuk ke kamarku di tengah malam buta Mungkin sulit bagimu untuk keluar lagi dalam keadaan hidup Sambil tertawa getir Xiao Hang menghela nafas Kalau begitu aku ingin bertanya satu hal lagi Hal apa sebenarnya batu kemala ini milikmu atau bukan-bukan Aku sering memberi hadiah kepada orang lain Orang pun sering memberi hadiah kepadaku Dengan jengkelia pelototis Xiao Hang Lalu katanya pula Kau ingin bertanya lagi siapa yang menghadiahkan kepadaku benar Kalau aku tak mau menjawab Mau apa kau kalau begitu keadaan bakal runyam Bila aku lepas tangan Batu kemala ini segera akan terjatuh ke tanah Lalu kenapa tidak apa-apa Perlu kau ketahui Sebelum batu kemala ini hancur Ku jamin kau sudah jadi mayat Selama ini Xiao Hang jarang menggertak orang Jelas ini bukan gertak sambal belaka Tentu saja sah lopan sangat memahami hal ini Paras mukanya berubah hebat Sementara batu kemala itu segera akan terlepas dari genggaman Xiao Hang Saat itulah tiba-tiba Xiao Hang mendengar ada seorang perempuan berseru Aku yang menghadiahkan batu kemala itu kepadanya Seorang perempuan telanjang bulat melompat keluar dari balik selimut di ranjang sah lopan Sambil bercekak pinggang ia berdiri di hadapan Xiao Hang Itu pemberian suamiku Aku senang menghadiahkan kepada siapa itu adalah aku Kecuali suamiku yang mirip kura-kura itu Siapapun tak berhak mengurus aku Sekalipun aku suka main serong Orang lain tak perlu ikut campur Kemudian sambil mengerling genit kembali serunya Liu Xiao Hang Benar tidak perkataanku Menurut kau Siapa yang berhak mengurus aku Belum habis ia berkata Xiao Hang sudah ambil langkah seribu Seakan baru saja bertemu setan yang amat menyeramkan Oh ketika Liu Xiao Hang menemukan ong toayan Lopan toko kelontong yang gemar mengenakan topi hijau ini Maksudnya biminya suka serong Sedang mabuk berat Muntahan yang sangat bau mengotori seluruh tubuhnya Sepatu yang dikenakan penuh lumpur Tapi ia berbaring telentang di ranjang sambil mendengkur keras Ruangan itu benar-benar sangat bau hingga cukup untuk meracuni orang-orang Bebal mustahil bisa menjadi pembunuh bayaran Apalagi membunuh Liu Ji Kong Pendekar kenamaan dunia perselatan Xiao Hang sendiri pun tidak percaya Laopan Liu yang muncul dari balik selimut ranjang orang lain dalam keadaan telanjang bulat jelas mengatakan bahwa batu kemala itu diperoleh dari suaminya Tentu saja Xiao Hang tak bisa tidak harus datang dan menanyakan hal ini kepadanya Terlepas apapun perbuatannya yang pasti ia cuma punya seorang suami Agar orang yang mabuk berat bagai bambi mampus mendusin Ker, terbaik adalah mengguyurkan sebaskom air dingin ke atas kepalanya Terutama pada cuaca seperti ini Ker ini pasti berhasil Tapi Xiao Hang tak tega Ia tahu Orang yang patut dikasihai seringkali melakukan perbuatan keji Tapi setiap kali bertemu orang seperti ini Perasaannya berubah jadi lembek Oleh sebab itu ia harus mengeluarkan tambahan tenaga Caroline untuk menyadarkan Ong To'aya dari mabuknya Sebenarnya ia ingin menunggu sampai ia benar-benar sadar sebelum mengajukan pertanyaan Siapa tahu begitu Ong To'ayan melihat batu kemala itu Ia segera menjerit keras Barang itu telah kuhadiahkan kepada biniku Kenapa bisa jatuh ke tangan Bu Xiao Hang tertawa getir Hal ini sulit dijelaskan Ia sendiri pun enggan menjelaskan Akan ia gunakan care yang paling sederhana Yang biasanya jarang digunakan untuk menghadapi orang yang patut dikasihani ini Care itu biasanya sangat manjur Orang mau tak mau harus berterus terang Begitu juga dengan Ong To'ayan Ia mengakui asal lusul batu kemala itu Aku membelinya Siapa yang menjualnya selain si telur busuk itu Siapa lagi? Biasanya telur busuk itu miskin Tapi sejak kematian Li Uto'aya Ia jadi kaya Sangat bos dan raya Selama ini aku sudah curiga kepadanya Jangan-jangan ia mendapatkan harta itu dari membunuh Benar tidaknya perkataan itu Ia harus mencari si pengemis cilik titik terang Sudah mulai tampak Sebentar lagi pasti akan terungkap Dan ia percaya misteri pembunuhan ini segera akan terkuak Itulah sebabnya ia harus mencari si pengemis cilik Ong To'ayan mengantar si Aung Hang mencari pengemis itu Tak ada orang lain yang lebih jelas kemana si telur busuk cilik itu mengendon Tapi ia tak berhasil menemukan Sudah beberapa tempat telah ditelusuri Namun tak nampak juga bayangan tubuhnya Si telur busuk cilik itu seolah lenyap tak berbekas Mana mungkin orang bisa hilang tak berbekas Jangan-jangan ada yang menjadikannya kambing hitam hingga ia telah dibunuh dan dimusnahkan mayatnya Atau lantaran ia sudah tahu hal ini hingga melarikan diri Si Aung Hang tak dapat memastikan Hingga kini ia belum berhasil mendapatkan setitik bukti pun Si Aung Hang memang tak mau mengambil kesimpulan secara sembarangan Biarpun ia tahu orang itu adalah pembunuhnya Sebelum memperoleh bukti yang jelas Ia tak akan buka suara Lata ingin menuduh secara sembarangan Banyak orang bilang ia mirip tokoh setengah dewa yang pernah tersohor di masa lalu Choh Liu Hiang si pendekar harum padahal mereka adalah dua tokoh yang berbeda Choh Liu Hiang romantis Sementara Liu Xiaohang liar tak pakai aturan Watak kedua orang ini juga berbeda Tentu saja kera kerja mereka pun berbeda Hanya dalam satu hal mereka mempunyai persamaan Mereka sama-sama tahu tata kerama Tidak pernah berniat membongkar rahasia orang Tidak pernah mengambil kesimpulan secara gegabah Dan tidak membuat orang penasaran atau terfitnah Itulah sebabnya mereka selalu aman dan tenteram Karena tak pernah membohongi suara hati sendiri Bagaimanapun juga kini si pengemis cilik sudah menjadi salah satu tersangka pembunuhan Kalau orang semacam dia adalah pembunuh bayaran Siapa lagi penghuni di kota kecil ini yang bisa dipercaya Justru di kota kecil ini tak ada seorang pun yang mempunyai alasan atau niat untuk mencelakai Liu Ji Kong Terlebih tak seorang pun yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan Terkecuali Kiong Soso Teringat Kiong Soso, terbayang kembali wajah Kiong Peng Paras muka Siau Hang segera berubah Ketika berpisah dengan Kiong Peng tadi, ia merasa khawatir Gadis itu harus balik ke samping Kiong Soso Padahal dirinya bersumpah akan menelusuri asal lusul batu kemala itu hingga tuntas Tak seorang pun memiliki alasan untuk menjegahnya Ia khawatir, karena tahu Kiong Soso sesungguhnya adalah tokoh yang sangat berbahaya Maka ia putuskan untuk mencari Kiong Soso Mencari seseorang termasuk kejadian yang aneh Kadang kau tak ingin menemui seseorang Tapi tiba-tiba ia muncul Ketika ingin menjumpainya Dicari sampai ke ujung kota pun tidak ditemukan Demikian pula keadaan Siau Hang Ketika tiba di kediaman Kiong Soso Siau Hang tidak memukan perempuan itu Bukan saja tidak ditemukan Bahkan Kiong Peng ikut lenyap Si nenek berambut putih yang menerima tamuk pun lenyap Ruangan yang semula tertata rapi, indah dan anggun Kini berantakan dan kacau sekali Seakan baru saja ada puluhan monyet yang berjumpalitan di situ Dan memporak-porandakan seluruh isi ruangan Hati Siau Hang seakan tenggelam Namun mendadak berbinar sepasang matanya Ia telah melihat sesuatu benda Biarpun suasana dalam ruangan kacau balau Namun benda itu tetap menyolok Liok Siau Hang menemukan segumpal rambut Segumpal rambut yang diikat dengan kain belacu Tali yang semestinya berwarna kuning kecoklat-coklatan Kini telah berubah hitam pekat Entah sudah berapa lama dikenakan tanpa pernah dicuci Rambut yang semula hitam pekat Kini telah berubah kecoklatan Bergebu, berlumpur, berminyak dan berpasir Siau Hang sangat kenal gumpalan rambut itu Rambut yang seharusnya berada di kepala pengemis cilik Tapi sekarang telah rontok dan berserakan Di antara fas bunga serta lentera kristal yang telah wancur Biarpun rambut itu diikat secara acak-acakan Namun bekas potongannya kelihatan rapi dan rapta Rambut yang terurai di kepala tak mungkin rontok tanpa sebab yang jelas Tentu rambut itu dipangkas dengan menggunakan sebilah pisau yang amat tajam Ketika Liok Siau Hang memungut rambut itu Serta mengamati bekas pangkasannya Tiba-tiba kelopak matanya menyusut kencang Sebuah ayunan pisau yang amat cepat Apakah kecepatan babatan pisau itu cukup untuk menembus jantung Li Uji Kong Hanya dalam sekali tusukan? Siapa pemilik pisau itu? Apakah pengemis cilik itu telah datang ke kediaman Kiong Soso? Apakah benar rambutnya dipangkas putus oleh sebuah ayunan pisau yang sangat cepat dari seseorang? Bagaimana pula nasibnya? Kabar tentang Kiong Soso serta Kiong Peng Tak jelas, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kecuali mereka bertiga, tak mungkin ada orang lain tahu Sambil memegangi kutungan rambut pengemis cilik Siau Hang berdiri termangu, mendadak ia teringat suatu hal Jelas bukan tiga orang, tapi empat orang Selain Kiong Soso, Kiong Peng dan pengemis cilik itu, masih ada lagi si nenek berambut putih Kenapa si nenek pun ikut lenyap? Seorang nenek yang saking tuanya hingga pinggangnya pun tak dapat ditegakkan, mungkinkah terlibat kasus pembunuhan ini? Ia tahu semua pertanyaan itu tak mungkin segera terjawab Pada saat itulah tiba-tiba kelopak matanya kembali menyusut kencang Bukan lantaran ia telah melihat sesuatu benda, tapi suara yang amat menusuk pendengaran Sebetulnya suara itu tidak keras, hanya berupa rintihan yang sangat irih dan lemah Namun bagi pendengarannya justru jauh lebih menusuk ketimbang tusukan jarum Karena ia segera mengenali suara itu berasal dari mulut Kiong Peng Jadi Kiong Peng masih berada di situ, kenapa ia merintih? Mungkinkah ia terluka parah? Yang membuat ia lega adalah orang masih dapat bersuara, menandakan orang itu belum mati Siau Hang menarik napas, berusaha mengendalikan detak jantung dan napasnya yang memburu Malam semakin kelam, suasana makin hening Ketika suara derbar jantung dan dengus napasnya berhasil dikendalikan, nyaris di sana tak terdengar suara lain Oleh karena itu ketika suara rintihan itu berkumandang lagi, Siau Hang segera dapat mengenali dari arah mana suara itu berasal Langit menjelang datangnya fajar sangat gelap Waktu gelap sebelum sinar pertama muncul di ufuk timur, tak ada lentera, juga bintang dan tak nampak rembulan Halaman mungil yang indah, kini dicekam warna hitam pekat dan renang cekam, apapun tidak kelihatan Tapi Liu Xiaohang dapat menemukan Kiong Peng dengan cepat, gadis itu tergeletak di sebuah tempat yang tak mudah ditemukan orang Di sisi dinding halaman belakang terdapat 7-8 buah gentong air yang amat besar, gentong air untuk memelihara ikan emas Di ibu kota orang gemar memelihara ikan emas, hal ini merupakan kebiasaan, juga trend atau mode Biarpun kejayaan di masa lampau telah berlalu, tak mudah mengubah kebiasaan, gaya hidup yang sudah telanjur mengakar Padahal tidak gampang mendapatkan ikan emas, apalagi mendapatkan air jernih di tempat gersang di mana burung pun tak dapat bertelur Karena itu di halaman milik bekas selir raja muda ini hanya tertinggal sederet gentong kosong Tubuh Kiong Peng ditemukan dalam gentong ketiga dari sebelah kiri Tentu saja bukan atas kemauan sendiri ia bersembunyi di situ Siapa yang rela menyusupkan tubuh sendiri ke dalam gentong ikan emas yang sempit Saat paling gelap telah berlalu, setitik cahaya terang mulai muncul di ufuk timur Tampak sebuah jarum perak membiaskan cahaya ketika terlimpas sinar Siau Hang mengernyikan alis Ia tahu jarum perak yang mengenai jalan darah Kiong Peng dilepaskan dengan ilmu melepaskan MG yang hebat Tidak diragukan lagi orang inilah yang telah melepaskan MG dari luar jendela ketika berada di toko peti mati tempoh hari Memang tak banyak jago lihai senjata rahasia yang masih hidup Tapi siapakah dia? Setelah jarum perak dicabut, Kiong Peng baru dapat berbicara Aku tahu kau pasti menguatirkan keselamatanku Padahal aku sendiri tak pernah kuatir karena aku selalu berpendapat Kiong Soso tak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku Tapi mimpi pun aku tak mengira Kaha Olo Tai sanggup merobohkan aku dalam waktu singkat Kaha Olo Tai? Siapa dia Nenek Piyot yang membukakan pintu itu? Mendadak Siau Hang teringat seseorang Memang tak banyak jago silat dalam dunia perselatan yang mahir menggunakan senjata rahasia Tak lebih dari 10 orang Yang perempuan paling 2-3 orang Seorang di antaranya bukan hanya mahir senjata rahasia Juga mahir menyamar dan pencuri sakti Orang menyebutnya Sam Jiu Sian Chi Nenek Dewi Bertangan Tiga Kaha Olo Tai Ketika masih muda berjuluk Siankoh Bibi Dewi Nama besarnya menggemparkan sungai Telaga Apakah benar si Nenek Piyot yang kempat ini adalah Khao Siankoh yang dahulu tersohor karena lincah dan cekatan bagai seorang Dewi? Kenapa ia muncul di tempat seperti ini? Kenapa bisa menjadi budak bekas selir yang dikucilkan? Dari nama besar, ilmu silat dan kedudukannya dalam dunia persilatan Sepantasnya bekas selir raja yang mencuci kakinya Siapapun tidak mengira Seorang yang tujuh jalan darah pentingnya tertotok bahkan sudah dijejalkan ke dalam gentong ikan mas Ternyata berhasil diselamatkan orang Kiong Peng Belum Mampus Kiong Sosu memang tidak berniat membunuhnya Ia hanya menginginkan orang itu merasakan sedikit siksaan Tapi bagaimana dengan pengemis cilik? Apakah kau melihat pengemis cilik? Tanya si Yohong Ya, aku tak menyangka ia ternyata mau menyerempet bahaya menyelamatkan aku Apakah ia sudah dicelakai orang biarpun masih hidup? Rasanya hidupnya tak lama lagi Kenapa karena ia telah mengetahui dan menyaksikan kejadian yang tidak semestinya ia saksikan Rasanya ini tentu saja ada sangkut prautnya dengan penyebab kematian Liu Jikong Kini pengemis cilik berada di mana sudah digelandang oleh Kiong Sosu dan Khao Lotai Kenapa mereka menggelandangnya pergi? Kenapa tidak dibantai di sini saja jika kau ingin membunuh orang? Apakah kau akan melakukan dalam rumahmu sendiri? Tentu saja tidak Bukankah lebih mudah menggotong sesosok mayat dan memindahkannya ke tempat lain Daripada meminta seseorang untuk berjalan sendiri ke tempat lain Betul, kini Xiaohang mengerti Pengemis cilik telah digelandang ke tempat lain oleh Kiong Sosu Di situ ia dibungkam, dibantai Orang lain tak akan menemukan tempat itu, siapapun tak ada yang tahu di mana tempat itu Xiaohang pun tidak tahu Ia sudah banyak melakukan pekerjaan yang tak mampu dikerjakan orang lain Ia minum arak bagai minum air, bermain nyawa seperti main kartu, menggunakan kedua jarinya menjepit senjata lawan, bahkan di saat nyawanya berada di ujung tanduk pun masih bergurau Namun bagaimanapun ia tetap manusia, tetap banyak hal yang tak mungkin bisa dikerjakannya Di tengah hembusan angin fajar yang dingin, dari balik kabut putih yang menyelimuti udara, tiba-tiba muncul sebuah layang-layang di hadapannya Tak pernah terbayang, pertanda apa layang-layang ini Layang-layang itu sangat besar, mirip seekor burung elang raksasa yang terbang di atas puncak bukit bersalju Dalam keremangan pergantian malam yang kelam menuju fajar yang cerah, terbaca beberapa huruf besar tertera di atas layang-layang besar itu Untuk menemukan bibit bencana, pecahkan gentong ikan Apa maksud tulisan itu? Apakah sebuah lelucon seperti cerita burung yang tak bisa bertelur? Untuk menemukan bibit ikan, pecahkan gentong ikan, kata-kata ini masih masuk akal, sekalipun di dalam gentong tidak terlihat bayangan ikan Tapi untuk menemukan bibit bencana, pecahkan gentong ikan, perkataan ini tak jelas Untuk membuat layang-layang sebesar ini bukan pekerjaan yang gampang Untuk menulis huruf-huruf sebesar itu pun pasti cukup sulit dan membutuh cukup banyak biaya Siapa yang rela membuang uang dan tenaga untuk melakukan gurauan kentut anjing yang justru merugikan diri sendiri? Xiao Hang tidak merasa geli, justru paras mukanya berubah keren dan serius Jelas ini bukan sembarang gurauan Ia segera menghampiri deretan gentong ikan itu dan mulai memeriksanya satu per satu Kedelapan gentong itu sama bentuk, warna dan ukurannya Tidak ada berbeda dengan gentong ikan yang sering dijumpai di ibu kota Satu-satunya yang perbedaan adalah umur gentong-gentong ikan itu Delapan buah gentong ikan telah diperiksa dengan teliti Kecuali tanah, debu dan lumpur, tidak dijumpai sesuatu yang aneh Kiong Peng tidak ikut mendekat Dari atas tanah ia pungut sebuah batu Lalu dilemparkan ke depan dengan kuat Diiringi suara keras, sebuah gentong hancur berantakan Ketika gentong ditimpuk hancur, apa yang bisa ditemukan? Tidak seharusnya gentong itu ditimpuk hancur Siau Hang tertawa getir, ujarnya sambil menggeleng kepala berulang kali Inilah hasil pekerjaan perempuan, ia selalu menganggap dirinya pintar dan hebat Perempuan yang benar-benar melakukan sesuatu hingga membuat kaum lelaki merasa kagum dan bangga Maka perempuan itu bukanlah perempuan Kiong Peng tidak menanggapi ejekan itu, melirik sekejap pun tidak Seolah-olah tidak mendengar ucapan pemuda itu Sejak tadi ia hanya mengawasi terus gentong ikan yang disambitnya itu Apa bagusnya gentong yang telah hancur? Mendadak dari dasar gentong yang pecah itu tertampak sebuah lubang bawah tanah perlahan-lahan Kiong Peng berpaling, mengawasi wajah Siau Hang Lalu tanyanya, apa yang barusan kau katakan? Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa Rasanya baru saja aku kentut lorong di dasar gentong ikan itu Tentu saja jalan masuk sebuah lorong rahasia Bila Kiong Peng tidak kebetulan bernasib baik hingga sekali sambit menemukan lubang rahasia itu Maka mereka harus memecahkan seluruh gentong ikan itu Mulut lorong itu amat sempit Tapi setelah turun bertambah luas dan lebar Di situ terdapat ruang tamu kecil yang terbuat dari batu hijau Ruang tamu itu kosong Hanya terlihat sebuah pintu Pintu dari tembaga Melewati pintu tembaga itu tampak sebuah ruangan besar dengan pintu di ujung ruangan Dalam ruangan terdapat beberapa perangkat alat siksa kuno Bahkan ada alat siksa paling kejam zaman dulu Banyak di antara alat siksaan itu hanya pernah terdengar dalam cerita saja Tapi hari ini Liu Xiaohong menyaksikan dengan mata kepala sendiri Tiba-tiba ia ingin muntah Biarpun yang dipajang hanya alat siksa tanpa orang Namun perutnya terasa mual Ingin muntah Pintu kedua ternyata tak dapat dibuka Di atas pintu itu tergantung sebuah papan bertuliskan beberapa huruf kecil Bilakah seorang kuncu harap ketuk pintu? Xiaohong pun mengetuk pintu Kadang Xiaohong memang seorang penurut Suruh ia minum arak Ia pun minum Suruh ia mengetuk pintu Ia pun mengetuk pintu Apalagi mengetuk pintu rumah seorang gadis jelita Ia mengetuk jauh lebih cepat ketimbang siapapun Bahkan menul lebih nyaring dari siapapun Baru saja pintu diketuk Ternyata yang membukakan adalah seorang gadis cantik Paling tidak 20 tahun berselang ia adalah seorang gadis cantik Laopan Mio Xiaohong berdiri tertegun Ia bukan dibuat bodoh lantaran bertemu Laopan Mio di situ Tapi dibuat bodoh lantaran ruang batu di bawah tanah Pada pandangan pertama Xiaohong telah menyaksikan si telur busuk cilik itu Ia sama sekali tak menyangka lagak si pengemis cilik saat ini Tak ubahnya seorang bos besar Duduk di sebuah bangku lebar Tangan kiri kanan memegang kepala orang Mimpi pun Xiaohong tidak menyangka batok kepala kedua orang itu Bisa ditekan pengemis cilik dengan senaknya Kedua orang itu tak lain adalah Sah Toau yang kaya raya Serta Sam Jiu Siankoh Kaha Opat yang amat termashur Yang lebih aneh, ternyata si Butatyo, Ong Toayan, Kaha Olo Tai serta Kiong Soso berkumpul di situ Sama seperti keadaan Sah Toahu Mereka telah menjadi tawanan si pengemis cilik Xiaohong mengernyitkan alis Sebenarnya apa yang telah terjadi pengemis cilik hanya tertawa tak bersuara Yang bicara justru Laopan Niyo Ujarnya, Liu Jikong adalah sahabatmu Juga sahabat kami Kematiannya mengenaskan Kami pun ingin menemukan pembunuhnya sehingga dapat membalas dendam sakit hatinya Yang dimaksud kami adalah Kiong Peng Pengemis cilik serta ia sendiri Sisanya patut dicurigai sebagai pembunuh Paling tidak salah seorang adalah pembunuhnya Sah Toahu, Si Butatyo, Kaha Olo Tai, Kiong Soso serta suamiku yang memuakan Bisa jadi salah satu di antara mereka adalah pembunuh Liu Jikong Hari ini kau melihatku di ranjang Sah Toahu Karena aku sedang berusaha mengorek keterangan dari mulutnya Setelah menghela nafas panjang Lanjutnya, aku percaya kau pun paham Untuk bisa mengorek keterangan dari lelaki macam Sah Toahu Aku harus naik ranjang lebih dulu dengannya Si Aung Hang tidak mengerti Baru sekarang mulai sedikit mengerti hal yang sebenarnya Tiba-tiba si pengemis cilik berkata Bila sudah naik ranjang Persoalan apapun akan meluncur keluar dari mulutnya Kalau orang macam Sah Toahu saja masuk perangkap Apalagi si telur busuk tua itu dia menuding ke arah Kiong Soso dan Kaha Opat Lain dengan kedua orang nenek tua itu Paling tidak aku telah menggunakan siasat Bilem Ki Siasat lelaki tampan Si Aung Hang tertawa Di saat ia tertawa Tiba-tiba dua jenis senjata mematikan Meluncur ke arah tubuhnya Mengancam tempat mematikan Sebuah adalah tangan laopan Nio Sedang yang lain adalah kaki Kiong Peng Sepuluh jari laopan Nio merunting dan tajam Setiap kuku jari dilapisi sarung yang terbuat dari lempengan tembaga tipis Tajamnya melebih pedang Sementara kaki Kiong Peng dibalut sepatu berlapis lempengan baja Bila terkena tendangan mautnya Batu cadas pun akan wancur Kedua jenis senjata itu memang merupakan senjata khas kaum perempuan Seperti juga hati perempuan Keji, ganas, buas, telengas dan susah ditebak Seandainya Xiaohang bukan Liu Xiaohang Kemungkinan ia sudah mampus Tak perlu menunggu sampai hari ini Paling tidak ia sudah mampus 378 kali Malah ada orang yang beranggapan bahwa Xiaohang tidak bakal mampus Sepanjang hidupku, banyak sekali kejadian kritis dan berbahaya ku alami Bahkan nyaris mampus Tapi keadaan paling berbahaya adalah sekarang Aku tidak pernah menyangka Kiong Peng dan Lao Panimau akan membunuhku Terlebih tak pernah mengira serangan yang mereka lancarkan Begitu ganas, buas dan telengas Bila sekarang aku harus menentukan perempuan mana yang ilmu silatnya paling menakutkan Aku akan memasukkan kedua orang ini Tidak banyak orang persilatan yang dapat mengungguli kedua perempuan ini Kata Xiaohang pada suatu ketika La memang berkata jujur Bisa lolos dari lubang jarum pada keadaan seperti ini memang sesuatu yang luar biasa Ternyata Lao Panimau lebih terperanjat ketimbang Xiaohang La telah berlatih ilmu silatnya dengan tekun Untuk mencapai taraf sehebat itu Telapak tangan dan kakinya ibarat sudah kapalan Agar tetap cantik, mulus dan halus, disukai lelaki Ia harus mengeluarkan banyak tenaga dan biaya untuk menghilangkan kapalan itu dalam larutan obat Untuk itu ia sudah banyak menderita, mengeluarkan tenaga Maka ia percaya dan yakin dengan kemampuannya Sekalipun ia tahu Liu Xiaohang bukan orang yang gampang dihadapi Namun ia tetap yakin dengan kemampuan dan keberhasilannya Tapi dalam waktu singkat ia segera sadar bahwa dugaannya keliru Perkiraannya meleset Sewaktu melancarkan serangan tadi Sasarannya adalah pinggang Xiaohang Dengan menggunakan kelima jarinya yang terbungkus sarung tembaga tipis bagai pisau Ia mencengkeram jalan darah Xiaoye Auhiat di pinggang lawan Siapa sangka sasarannya tahu-tahu berubah jadi mengarah celanak Yongpeng Enlah bagaimana tahu-tahu Xiaohang sudah melejit ke udara dan menyingkir jauh ke sana Celanak Yongpeng langsung tersambar hingga robek besar Pahanya kontan terlihat jelas Sepasang paha yang kuat, mulus, dan kenyal Paha indah yang tak akan terlupakan oleh pria yang pernah menyaksikannya Xiaohang juga pernah menyaksikan paha mulus semacam ini Ketika berada di halaman belakang toko penjual peti mati Saat gaun panjang berwarna ungu tersingkap oleh hembusan angin Ia telah menyaksikan paha mulus itu Tak mungkin pandangannya salah Ia termangu, tertegung dibuatnya Bila secara tiba-tiba menyaksikan paha halus dan mulus Muncul dari balik celana panjang yang robek Lelaki manapun pasti akan tertegung dibuatnya Namun yang membuat Xiaohang tertegung berbeda Dengan alasan kebanyakan lelaki di dunia ini Ia tertegung karena sejak berkenalan dengan Kiong Peng Sama sekali tak pernah menyangka paha yang pernah dilihatnya Dari balik gaun panjang si nenek berbaju ungu itu Ternyata tak lain adalah paha Kiong Peng Perasaan seseorang kadang mirip penutup mata Seringkali menutupi mata agar tak bisa melihat hal-hal Yang seharusnya dapat disaksikan dengan jelas Untung sekarang ia telah melihatnya Yang tidak beruntung pun kini terlihat semua Jarak antara untung dan tidak untung Seringkali merupakan sebuah halaman kosong Saat kosong adalah saat tertegun, saat terkesima Ketika tertegun, itulah kesempatan emas bagi orang lain Mendadak semua orang yang tadinya tak berkutik Telah dapat bergerak dengan bebas, bahkan gerakan mereka cepat Juga ganas, telengas dan tepat sasaran Gerakan macam ini mustahil bisa dilakukan oleh sekawanan manusia peribumi Yang sejak lahir hidup di kota kecil yang terpencil itu Bila serangan itu begitu cepat, tepat sasaran dan telengas Bisa dipastikan mereka termasuk di antara 50 jagoan tangguh dunia persilatan Pada saat itulah mendadak siau hang roboh terkapar Bila ada orang yang tidak roboh ketika dikerubut Banyak jago tangguh dalam situasi dan kondisi yang sama sekali tak terduga ini Maka di dunia ini mungkin tak ada lagi orang yang bisa roboh terkapar Bagi seorang yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan Memiliki nama besar, punya banyak teman dan musuh Roboh terkapar artinya mati Benarkah Liu Xiaohang mati? Tidak seorang pun percaya Liu Xiaohang mati Sekalipun ada orang melintangkan golok di atas tengkuknya Tak ada yang mau percaya bahwa Liu Xiaohang telah menemui ajalnya Tapi kali ini Liu Xiaohang benar-benar telah tewas Berangkat ke langit barat Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bersambung ke bagian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!